Kalau saya, saya minta menteri ini tukar aja. Mohon maaf ini. Apa sih persoalan negara ini sebenarnya? Kok kemubalik? Kok kepadat hadis Quran? Kan gila-gilaan ini. Saya melihat ini, mohon maaf ini, ini poby Islam. Bahkan bisa saja lebih. Ini Darni Narasumber sudah terungkap bahwa semuanya setuju sebenarnya sertifikasi pencerama. Tapi penyelenggaranya adalah MUI dan Ormas Islam. Lalu bagaimana dengan Ustadz Jel terhadap rencana sertifikasi pencerama walaupun kita asumsikan sudah ganti nama ini. Bagaimana pula kita dengar pandangan tapi kita jeda iklan dulu Ustadz Jel. Banyak pemerintah, kita pula bersama kami dalam program Advocates Sumber Bicara. Kita jeda iklan berikut ini. Banyak pemerintah, kita lanjutkan diskusi kita pada malam ini. Silahkan Ustadz Jel Fatullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, saya langsung saja. Pertama, di awal tadi, sebelum disampaikan oleh Pak Edison, bahwasannya itu BIMTEK, kita fokus pada sertifikasi MUBALIC. tapi saya lihat ini berbeda loh. Kan setiap proyek atau program itu, sasaran itu ada. Jadi, sasaran BIMTEK dengan sertifikasi itu berbeda. Kalau BIMTEK itu, itu meningkatkan kualitas, menambah jumlah, kuantiti, dan itu tujuan yang memperbanyak da'i. Tapi kalau sertifikasi, justru mengurangi dan membedakan dan menjegal da'i. Jadi, saya rasa ini beda jauh. Tidak bisa sertifikasi ulama diterjemahkan ke bawah secara kegiatan di bawah, itu ke BIMTEK. Nah, kalau benar nanti itu sertifikasi, saya rasa ini sangat subjektif. Sangat subjektif dan tidak cerdas. Dan tidak paham situasi di lapangan. Ketiga, tidak arif. Subjektif kenapa? Karena tendensi yang dibangun sebelum ini oleh Menteri Agama, cara dia menyikapi keislaman masyarakat, isu-isu keislaman, itu sangat arogan. Jadi, nyambung kalau dari sikap arogan yang sebagian tokoh menganggap dia popi Islam, nyambung dengan sertifikasi ulama, mau balik. Tidak nyambung dengan BIMTEK. Nah, saya rasa program BIMTEK ini sudah ada sebelum ada lontaran Menteri ini. Jadi, tidak nyambung. Jadi, kalau itu dilakukan terus, saya melihat dia tidak bijak. isu ini kan bikin gaduh situasi sekarang isu politik panas, ekonomi hancur, orang semua dalam kondisi panik. dan ini sebenarnya menimbulkan radikal. ini tidak paham penyebab radikal itu apa. Jadi, saya melihat tidak cerdasnya Menteri ini, tidak bisa melihat penyebab radikal itu dianggap agama. Justru agama itu yang menenangkan kondisi yang tidak nyaman. Justru agama yang harus dipupuk ke bawah. Bukan agama dipersoalkan. Kenapa? Nah, karena orang kalau sudah tidak punya uang, rumah tangga sering ribut, panik, kemudian bekerja sudah tidak bisa, orang di mana-mana, PSBB sekarang lagi naik lagi wilayah merah COVID-19 ini. Nah, kenapa? Orang panik. Ibu-ibu kalau di pasar kita lihat, cobalah. Gampang jadi radikal, dia ngamuk dia. Suami istri salah-salah komunikasi, berantakan. Nah, jadi radikal itu akhirnya persoalan bukan agama. Bisa saja radikal ditimbulkan, tindakan tendensius yang tidak bijak itu ditimbulkan oleh kondisi ketidaknyamanan seseorang yang disebabkan oleh ekonomi, disebabkan oleh situasi sosial, situasi politik, dan yang lainnya. Nah, jadi sekarang justru sebenarnya obatnya agama. Sebenarnya Menteri Agama itulah perannya. Perannya itu memberi ruh kepada bangsa ini. Memberi ruh sakinah kepada masyarakat. Maka harusnya diperbanyak. Ini kontraproduktif. Maka tidak cerdas. Sangat tidak cerdas. Dan tidak arif. Dalam kondisi gaduh seperti ini, bermacam-macam isu politik, kemudian ada lagi masalah pembicaraan hutang negara bertambah terus. Terus umat islam diusik terus oleh menterinya sendiri. Ini kan aneh nih. Hebatnya lagi, uang umat islam dipakai. Dana haji dipakai. Sementara dia dicacimaki. Ini memang tidak bijak. Arogansi yang luar biasa ini. Terus, tidak mungkin dilakukan sertifikasi. Kenapa? Karena da'i-da'i ini, dia terdiri dari komunitas-komunitas tertentu. Ada da'i Muhammadiyah. Dia berceramah di komunitasnya. Ada da'i NU. Ada da'i Perti. Jadi masing-masing mereka itu punya madrasah, punya legalitas. Apa namanya? Ijazah, mujiz. Nah, kedua, berarti kalau disertifikasi lagi, tidak cerdasnya secara akademisi. Berarti sang menteri ini membatalkan ijazah-ijazah yang dikeluarkan oleh kampus-kampus yang di bawah tangannya sendiri. Untuk apa ijazah IIN? Kalau itu tidak punya, tidak berkekuatan sebagai sertifikasi. Berarti kan, enggak ini. Rubin kita menanggapinya gitu. Artinya, kan sudah ada ijazah. Apa ijazah itu kan bahasa Arab. Apa ijazah? Diizinkan. Mujiz. Ijazah. Itu dipakai oleh ulama hadis dulu. Ini buku saya. Namanya mujiz. Ini, saya izinkan kamu. Maka buku saya. Jadi, itu ijazah. Nah, artinya bahkan sudah ada izin sertifikasi dari kampus-kampus. Ada orang alumni Al-Azhar, ada orang alumni Uwin, ada alumni Pakistan, ada alumni Madinah, ada alumni kampus-kampus Islam Muhammadiyah. Semuanya kan sudah punya pertanggung jawaban ilmiah itu. Nah, kalau dibedakan nanti, sertifikasi untuk orang umum yang berkegiatan di dakwah, dia enggak punya ijazah agama. Ini enggak apa-apa. Tapi kalau yang ini, kan aneh. Menteri Agama, orang sudah, apa namanya, sudah diberi ijazah di Kementerian Agama sendiri. Terus disertifikasi lagi. Ini namanya tidak apa ya, tidak efektif. Dan tidak cerdas. Jadi menurut saya, kalau saya, saya minta menteri ini tukar aja. Mohon maaf ini. Sampaikan oleh Pak DPR nanti. Iya, saya minta ditukar aja. Soalnya bahasa ini, saya juga orang-orang, apa juga, enggak, enggak ini. Kasian juga yang di bawah. Ini kan, yang di bawah ini belum tentu. Nah, lurinya lain-lain juga ini. Soalnya jangan ini ekspresi bawah ini. Lepas Ustaz Jali sampaikan. Tidak, kalau saya, saya meminta. Soalnya apa? Tidak efektif. Negara hari ini harus menciptakan kenyamanan. Memperkecil persoalan. Jangan menambah persoalan. Jangan ditambahkan. Atau hal ini sengaja untuk mengalihkan isu. Wallahualam. Dan gawatnya lagi, kalau ulama yang diusik, mubalik yang diusik, wah, mereka ini semua motivator. Mereka ini punya masa. Jadi justru tidak membuat nyaman gitu loh. Nah, jadi kalau ke MUI, insya Allah. Kenapa? Karena MUI itu tidak subjektif. Kalau ini jelas subjektif. jadi jangan terkesan negara ini apa namanya, apa yang terjadi di negara ini salah umat Islam terus. Ini yang saya tidak terima ini. Seolah umat Islam ini salah membuat negara begini. Kita memang harus tahu ini. Mungkin kandang kita di DPRRI harus tahu. Ini juga akan bicara. Apa sih persoalan negara ini sebenarnya? Kok ke MUI balik? kok kepada hatis Quran? Kan gila-gilaan ini. Saya melihat ini, mohon maaf ini, ini pobi Islam. Bahkan, bisa saja lebih. Tapi inilah, dia pobi Islam. Kalau dia terus begini, dia pobi Islam. Kita jadi orang Sumatera, malu juga. Malu juga. soalnya masaknya tingkat tahfiz. Anak kecil, itu supi radikal. Radikal itu muncul karena situasi negara tidak baik. Itu saja. Radikal, ya. Ya.